Respon Gibran Raka Buming soal isu ijasa palsu Jokowi sampai bosan menanggapi. Dilancar dari Tribun Kaltim.co, belakangan publik diramaikan soal narasi yang meragukan keaslian ijasa Presiden Jokowi Dodo. Hal itu setelah Bambang Trimulyono melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keaslian ijasa Jokowi pada 3 Oktober 2022. Gugatan tersebut juga diajukan terhadap pihak lain yakni Komisi Pemilihan Umum, Majlis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bahkan, media sosial dalam beberapa hari terakhir diramaikan dengan unggahan yang ikut menyebarkan narasi soal ijasa Jokowi. Dilancar dari Kompas.com, Putra Sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka mengaku sudah bosan menanggapi isu miring terkait ijasa ayahnya itu. Sebagai informasi, Presiden Jokowi merupakan alumni dari SMA N6 Surakarta yang dulunya bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Sekolah tersebut berdiri pada 1975 di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Toyib. Mantan Kepala SMA N6 Surakarta, Agung Wijayanto menuturkan pihaknya sering mengklarifikasi soal ijasa Jokowi. Di sekolah tersebut, Jokowi termasuk ke dalam angkatan pertama yang masuk pada tahun 1976. Menjawab isu ijasa palsu Jokowi, Rektor Universitas Gajah Mada, Ova Emelia pun memastikan keaslian ijasa S1 Jokowi. Menurutnya, Jokowi merupakan alumni prodi S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985. Sementara itu, dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta menuturkan format ijasa Jokowi sama dengan alumni yang lulus bersamaan dengannya. Saat itu, Sigit menyebut ijasa Jokowi masih ditulis tangan halus, bukan komputer. Staff Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mempersilahkan warga mengajukan gugatan terkait ijasa Jokowi. Namun, pihaknya juga mengingatkan bahwa gugatan ijasa palsu Jokowi tersebut harus disertai dengan bukti yang kuat. Sebaliknya, Dini juga mengatakan apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, maka akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ngada. Pihaknya juga menegaskan Presiden Jokowi memiliki semua ijasa aslinya dan bisa dibuktikan dengan mudah.